Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Bapani Kabupaten Jember Yang saya hormati Bunda Pauk Kabupaten Jember Bapak Balai Nasirkan Kabupaten Jember Serta yang saya hormati juga Tamu kami dari Badan Besar Berhubung Rakyat Provinsi Jawa Timur Dan juga Alhamdulillah pada sore hari ini bisa hadir Dari Universitas Sakit Surabaya Serta seluruh yang hadir kepada sore hari ini Alhamdulillah kita pandangkan ke harian Allah SWT Bahwa sore hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti Pembukaan Konferensi Kerja IGTKI Kampaten Jember ketiga Yang insya Allah akan kita laksanakan selama dua hari Yaitu tanggal 16 sampai 17 Februari tahun 2024 Perlu kami sampaikan bahwa peserta yang hadir pada sore hari ini Merupakan perwakilan dari pengurus IGTKI Kecamatan Di 31 Kecamatan Wilayah Tampaten Jember Insya Allah tidak ada yang aksan hadir semua Bapak Ibu yang kami hormati Konferensi Kerja kali ini merupakan konferensi kerja yang ketiga Sehingga kepengurusan IGTKI periode ini berkembang dan bertumbuh Untuk tahun yang ketiga Dan yang akan kami lakukan pada konferensi kali ini nantinya adalah Mengeformasi apa yang sudah kami lakukan pada tahun 2023 Serta mewacanakan dan bermusyawarah Terutama bermusyawarah Untuk membuat program kerja di tahun 2024 Bapak Bupati yang kami hormati Untuk program yang di tahun 2023 Akan kami lanjutkan di tahun 2024 Yaitu kami siap untuk bisa bersinergi Memwujudkan Kabupaten Melayak Anak Tahun 2024 Melalui program yang selama ini kami lakukan Dan terus berproses Yaitu Satuan Pendidikan Rahana Dari 900 lembaga Kurang lebih 900 lembaga Yang ada di Kabupaten Jember Insya Allah 800 lembaga Kami semua sudah menuju sekolah Ramahana Untuk itu kami ingin meningkatkan Status yang ada di lembaga TK khususnya Di tahun 2024 ini Untuk bisa meningkat Menjadi sekolah Ramahana Melalui standarisasi tingkat nasional Dan harapan kami Bahwa yang menjadi program kami Ini semua didukung oleh seluruh OPD Yang ada di Kabupaten Jember Tahun 2023 Kami cakapkan terima kasih Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Yang sudah mengawal Dan mendampingi Membersama IGTKI Untuk menyelesaikan program ini Dan mudah-mudahan Harapannya Di tahun 2024 Seluruh OPD yang ada di Kabupaten Jember Bisa nyangkuyuk Bisa ikut bersama-sama Mendampingi seluruh berbagai Yang ada di Kabupaten Jember Sehingga Status penuh justruan Ramahana Menjadi sekolah Ramahana Atau sekolah pendidikan Ramahana Namun itu semua Tidak terlepas dari kompetensi Yang harus dimiliki oleh teman-teman kami Untuk itu hari ini Kami mengundang dari Balai Besar Guru Pemeran Dan juga dari Universitas Negeri Suwabaya Dalam langkah untuk bisa Meningkatkan kapasitas Teman-teman guru TK Di Kabupaten Jember Dan tidak kalah pentingnya Bahwa program dari IGTKI Di tahun 2024 Yaitu Bisa menutaskan PAUT HI Karena ini juga Menjadi secara satu Item yang bisa dirai Kami bisa berpartisipasi Di sana dalam langkah Mujudkan Kabupaten Layanan Dan terima kasih juga Kepada Bunda PAUT Melalui program Kami akan bersinergi Juga terus Dengan jelas mudikan Untuk bisa Mengsukseskan Gerakan Transisi PAUT GESG Siap IGTKI yang akan terus Bersinergi Dan yang terakhir Ini juga tidak kalah pentingnya Program yang Menjadi impian Dari kami Guru Taman Kanak-kanak Kabupaten Jemberu khususnya Mohon doa Bahwa di tahun 2024 Kami bisa Mewujudkan Harapan dan impian kami Yaitu Mewujudkan Satu tempat Yang menjadi rumah Kreativitas Buat teman-teman Guru TK Yaitu dengan Dibangunnya Sekretariat IGTKI Kabupaten Jemberu Mohon doanya Kami bisa dimudahkan Dan dilancarkan Adapun Pembangunan Gedung itu nanti Insya Allah Mudah-mudahan Dengan pertolongan Allah Bisa Kita mulai Di tahun 2024 ini Ini semua Adalah Berkat Kerjasama yang baik Hasil Upaya Teman-teman Pemurus GDKI Kabupaten Kecamatan Untuk Memujudkan Ini Dan seluruh Anggota IGTKI Melalui Wakaf Penen Yang insya Allah Akan kita Laksanakan Mudah-mudahan Ini nanti Bisa barokah Buat semuanya Dari Dari Menjadi Manfaat Dan tempat Berkreativitas Teman-teman Guru TK Serta Kabupaten Jember Mungkin Itu saja Yang perlu Kami laporkan Dan yang terakhir Seluruh Rangkaian Kegiatan Hari ini Dan besok Kami Secara Mandiri Swadaya Dari Kas Organisasi Dan juga Dana Partisipasi Dan teman-teman Mudah-mudahan Ini manfaat Untuk Guru TK Lembaga TK Dan seluruh Pemunen yang ada Di paut Khususnya DKI Kabupaten Jember Untuk Mengakhiri Laporan kami Kami tidak Berantun Tetapi Kami ingin Mengajak Teman-teman Untuk Termotivasi Dengan Yang sudah Menjadi Jinglenya DKI Mungkin Teman-teman Ingat Air Berian Perahu Melaju IGDKI Bergerak Kabupaten Jember Maju Perhatiannya Mohon maaf Pada segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Halim yang berbahagia Rangkaian Acara selanjutnya Sambutan Budapau Kabupaten Jember Kepada Ibu Kabupaten Hajah Kasih Pajar Ini Di Simak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillah Alhamdulillah Yang saya Hormati Dan Saya Cintai Bapak Kompati Kita Bapak Insinyur Haji Hendi Siswarto Yang saya Hormati Balai Besar Guru Pengerak BBB Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Yudi Setianto Dan Yang saya Hormati Ketua IGDKI Kabupaten Jember Ibu Endang Supriyantini SPD FM Dan Saya Hormati Juga Ibu Sekda Kita Juga Ada Di Sini Biasa Ini Juga Pengeraknya Dari TK Perhenti Kamu Panggil Jember Yang Saya Hormati Juga Bapak OBD Kita Bapak Bapak Hadimul Molyono Yang Saya Hormati Yang Saya Hormati Juga Sekretaris Lembaga Pendidikan Sertifikasi Komensi Universitas Negeri Surabaya Indonesia Ibu Faridah Nolayati SPD SPD Mkes Yang Saya Hormati Juga Kepala Pusat Rekon Nisi Pembelajaran Lapau RPR Universitas Negeri Surabaya Indonesia Bapak Awang Dharmawan SIKOM MA Yang Saya Hormati Juga Sekretaris Pusat RPL Universitas Negeri Surabaya Indonesia Dr. Yuri Lolita SPD MPD Yang Saya Hormati Perwakilan Dosen Universitas Negeri Surabaya Indonesia Profesor Dr. Hjah Rahma Hasibuan Mkes Dan Juga Saya Hormati Ketua Kokjam Bunda Paut Dengi Jewu Bagi Ijin Yang Saya Hormati Juga Ketua 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 Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia Kabupaten Jumur Juga Ketua Ikatan Penilik Indonesia IPI Dr. Anda Dr. Anda Dr. Anda Dr. Mapa Lala Juga Pada OPD Di lingkungan PMK Jumber Pertama-tama Kita Panditkan Puja dan Jujuhi Sukur Darian Taumus Bantara Yang Mana Pada Sore Hari Ini Bapak Bapak Ibu Semua Dikasih Sehat Panjang Umur Tuhan Apa Yang Dicita Cintakan Insya Allah Dijabah Oleh Allah Tuhan Terima Terima Bapak ibu yang kami hormati Yung Zewu tadi ada yang ketinggalan sedikit tamu-tamu kita yang tidak bisa saya sebut satu persatu ibu-ibu guru, bapak-bapak guru dan dari BKK juga dari GDKI semuanya mohon maaf tadi ketinggalan pertama-tama Yung Zewu dengan adanya saya sebagai Bunda Paut kita bersama mengandalkan dalam konferensi kerja ketiga IGTKI Kabupagaian Jember dan mensukseskan terwujudnya Jember layak anak tahun 2024 ini saya sebagai Bunda Paut sangat bersyukur dan senang sekali karena IGTKI GDKI dan juga ditambahkan anak-anak kita semuanya gerak, cepat gercek istilahnya sangat jalannya itu sangat langka sekali Alhamdulillah dengan adanya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Paut merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah terlebih lagi dalam upaya memujukkan Jember sebagai Kabupaten layak anak ini tentunya diperlukan ketepatuan dan sinergisitas dengan elemen yang terkait baik organisasi perangkat daerah pihak swasta maupun masyarakat di GDKI sebagai organisasi para guru Paut diharapkan memiliki berbagai program dan kegiatan yang makin inovatif dan kreatif guna meningkatkan kualitas peserta didik di jenjang Paut dan juga tak kalah pentingnya tingkatkan terus kompetensi grup Paut seiring dengan dinamika zaman yang kian berkembang semakin banyak perkembangan digital maka dengan itu nanti saya meminta kepada Bapak Bupati yang lebih detail dan ranahnya dari Bapak Bupati dengan laporan-laporan dari Ibu Ketua IGDKI Kabupaten Jember sudah banyak kemajuan besar yang tadi disampaikan Insya Allah Bapak Bupati nanti yang terangahnya dengan laporan Bapak Bupati yang terkait dari DISBENDIK mudah-mudahan Bapak Bupati mensupport penuh dalam kegiatan IGDKI ada kesempatan yang baik hari ini saya selamat Bapak Bupati Kabupaten Jember sangat berterima kasih dan mengapresiasikan segala kinerja pengabdian dan ketulusan guru-guru Bapak Bupati di wilayah Kabupaten Jember semoga ketulusan dan pengabdian ini akan menjadilah dan pahalan ceria yang bagi semua semuanya amin amin sebelumnya saya menutup mohon maaf tadi Ibu GTKI tidak berpantun jadi tadi sudah disupport itu biasanya sama Bapak Bupati itu ditanggir Yon Zewoo itu pantunnya jadi saya punya pantun itu dua Yon Zewoo tapi pantunnya ini Yon Zewoo buat suami saya tercinta Yon Zewoo kalau Dato itu tidak tidak ketawa dengan untuk semua Yon Zewoo nanti dibalas dengan apa? Cangkep Cangkep kalau Dato itu belum mengenal cair kalau cair ini Yon Zewoo Bapak Ibu cair itu Yon Zewoo ini rezekinya cair semuanya Bapak Ibu dompetnya cair semuanya nanti dibalas dengan cair Bapak Bupati tambah dan bersahajar kinerjanya baik penuh maslahan di TKI dan semangat bekerja kair anak Jember jadi cair dan sehat kair ini nanti nanti baras juga kair susu rembangan siap kini mati menyehatkan dan sangat enak bersama Bapak Bukasi dan Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Sampai kairi kembali